hotelnya ini hotelnya sangat bagus banget teman-teman dalamnya saya sudah sering kesana kita ke depan dari hotel Aska Alsapa itu kita tinggal lurus saja untuk ke hotel yang paling favorit bagi jemaah Mira Adjad karena ini sangat di sukai banget para jemaah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Tenggal Parangkatan di video kali ini saya seperti biasa berada di Qatar Masjid Narom tapi kali ini saya mau menuju ke ajad perhotelan Mira Adjad atau Aska Alsapa karena banyak banget jemaah atau teman-teman yang minta ditunjukin jalan ke hotel Mira Adjad atau Aska Alsapa karena katanya yang DM di Skype itu teman-teman mau umroh di bulan depan atau di bulan ini juga ada yang mau berangkat umroh di bulan Agustus ya jadi banyak banget yang pengen dilihatin jalannya baik sekarang kita menuju ke sana langsung saja kita lihat di pelaturan Masjidil Haram dulu sebelum kita melanjutkan ke sana dan tentunya saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman dari Masjidil Haram semoga teman-teman bisa secepatnya datang ke kota Secimekahal Muka Romah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh amin Ya Rabbal Alamin semoga Allah permuda Nah jadi teman-teman kita dari pelaturan Masjidil Haram ini menuju ke hotel Mira Adjad atau Aska Alsapa Hotel Miriden dari sini kita misalkan keluar dari Masjidil Haram kita lihat depan kita pasti ada toilet nomor tiga seperti ini teman-teman toilet nomor tiga dan kalau sudah di depan toilet nomor tiga kita tinggal ke sebelah kiri aja ya lurus kesana kekiri tapi ini suasananya macet teman-teman jadi tidak bisa kita buru-buru kita santai aja ya untuk menuju kan ke Hotel Mira Adjad atau Aska Aska Alsapa ya kita lihat nomor tiganya kita jangan lurus kesana tapi kita ke sebelah sana ya ke sebelah kiri masjid kita kalau dari Masjidil Haram kita tinggal lurus kesini dan ketujanya kita banyak menemukan perhotelan setelah nanti kita sampai di jalan sana ya tinggal sebelah kiri lurus halal dari Masjidil Haram halal dari Masjidil Haram ini suasana kenapa macet disini teman-teman karena baru saja keluar sholat isya ya nah kita tiga lurus dari sebelah kiri itu jangan kita lurus di jalur sebelah kanan ya kita jalur kiri disini kalau siang ini banyak banget burung merpati ya biasanya dan sekarang pendisi malam tidak ada dan hanya banyak jemaah disini nah kita jalannya kesini ikutin aja teman-teman video ini sampai ke perhotelan ya agar teman-teman yang mau melaksanakan umroh apalagi yang baru pertama ya pastinya teman-teman tahu kalau hotelnya itu akan disini ya karena sebelum berangkat pasti teman-teman tahu hotelnya itu sudah ditentukan ya nah ini untuk jalur ke hotel atau olaian, ajad meridian lay meridian ya atau asga al-sapa dan banyak hotel yang lainnya mira ajad saraya atau ada lagi kunuz ada lagi kunuz teman-teman masih rame jemaah yang pulang ke sebelah sini ya Masya Allah nah ini salah satunya hotel olaian asga al-maqam ya jadi asga itu ada dua satu asga al-maqam yang satu asga al-sapa posisinya satu jalur diajak sebelah kiri dari masjid al-haram insya Allah airnya masih tetap dialirkan airnya ya meskipun tengah malam teman-teman meskipun malam ya air buatan hujan buatan yang disemprotkan di atas masih mengalir meskipun malam agar mungkin suasananya tidak gerah ya karena seperti yang kita tahu kota Suci Muka saat ini musim panas saat ini masih musim panas siangnya itu sampai 48 derajat sensius ya jadi lumayan sangat panas banget nah teman-teman ini di Hotel Meridian meskipun mungkin sering ya saya bikin video disini tapi mungkin saja ada teman-teman yang belum pernah lihat channel tembihal barakat dan sekarang baru lihat dan mungkin ada yang belum pernah lihat perjalanan kesini ya dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa tahu perjalanan ini pagi yang sudah tahu ya tidak apa-apa anggap saja ini mengobati rasa kangen teman-teman yang pernah kesini menjadi tempat ini tentunya menjadi banyak kenangan bagi teman-teman yang pernah kesini menyimpan banyak kenangan bagi jemaah haji atau jemaah umroh dan bis gratis untuk saat ini masih ada teman-teman nomor 8 untuk ke jalur Masjidil di Haram kesana juga ke Terminalsi Pamir ya di jualan parfum baik kita sudah di depan hotel jawad Altaj dan Azka al-Safa disini Azka al-Safa ini hotelnya ini hotelnya sangat bagus banget teman-teman dalamnya saya sudah sering kesana ini rame banget karena banyak juga yang jualan disini kalau kita ke depan dari hotel Azka al-Safa itu kita tunggal lurus saja untuk ke hotel Manasik nah disini ada hotel Manasik yang berdempetan sama hotel kunus teman-teman ini nah ini ya situasi di depannya seperti ini dan ada hotel Sawaid al-Kair yang dulunya hotel Saraya yang dulunya hotel Saraya baik kita tunjukin semua disini ada Anwar Deva dan tentunya Adjad Aljiwar yang paling favorit bagi jemaah Mira Adjad karena ini sangat disukai banget para jemaah dari tanah air ya menyimpan banyak nangan hotel Mira Adjad ini meskipun hotelnya tidak terlihat terlalu besar ya tetapi hotel ini banyak banget jemaah yang request hotel Mira Adjad ini ya karena ini biasanya disini jumlah umrah sangat banyak banget dari tanah air ini ada dana alta dan ini ada satu lagi hotel senod ya hotel senod di depan kita salah satunya sering ditempati jemaah dari Indonesia sebenarnya ini daerah yang sangat banyak banget jemaah Indonesia nya disini kalau musim umrah teman-teman jadi pasti dari teman-teman mungkin yang nyimak video ini nanti kalau pergi umrah hotelnya di daerah sini nah ini bis gratis dari Saray Mansur sampai ke Masjidil Haram ke Terminal Amir karena stasiun bis nomor 8 itu di Sip Amir ya di daerah sana insyaallah ini penuh ya di dalamnya penuh baik kita masih lanjut teman-teman kesini masya Allah benar-benar penuh sampai ke pintunya ya karena ini bis gratis disini ada pertokoan untuk para jemaah belanja biasanya masya Allah baik teman-teman inilah jalan dari Masjidil Haram ke perhotelan Mira Ajar dan Azka Al-Safa ya baik kita lihat lagi jadi jadi masih banyak lagi hotel yang lainnya kesana tapi durasinya terlalu panjang semoga sampai disini saja sudah tahu teman-teman yang ingin umrah semoga disegerakan yang ingin berangkat tadi semoga tahun depan disegerakan amin Ya Rabbal Alamin dan baiklah terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir dan untuk video ringan nya sampai disini saja dan jangan lupa dukung terus channel Tommi Al Barakat dengan cara like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya saya Tommi Al Barakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih